Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali bersama sub-tema tajaran IPA teman-teman alam tema 3 sub-tema 1 tentang bentuk dan fungsi bagian tubuh hewan untuk sub-tema 1 kita akan membahas tentang hewan terlebih dahulu, adapun kompetensi dasar dari mata pajaran ini secara keseluruhan yaitu 3.1 menganalisis hubungan antara bentuk dan fungsi bagian tubuh pada hewan dan tumbuhan setelah kalian nanti belajar tentang hewan di pertemuan putihnya kalian akan belajar tentang tumbuhan apakah kalian memiliki hewan peliharaan di rumah? hewan apa saja yang kalian miliki boleh ditulis pada kolom komentar di bawah ini ini ya? oke ini gambar apa? ya bagus pasti kalian sudah tahu ya ini adalah gambar kelinci kelinci ini dia masuk pada kelas kelas apa? bukan kelas kelinci kuda kucing masuk pada kelas mamalia mamalia ini adalah kelasnya jadi kalau hewannya jadi kalau hewannya namanya kelinci kelasnya namanya mamalia baik yang dituntuk ini apa? bagus telinga ya kita juga punya telinga ini sekalian kalian mempelajari ciri-ciri hewan mamalia itu apa saja ya memiliki daun telinga bukan daun pintu tapi daun telinga nah ini apa? diperbesar memiliki bulu atau rambut ya selanjutnya memiliki kaki ya sehingga dan yang terakhir memiliki ekor sehingga ciri-ciri hewan mamalia yaitu yang pertama kita ulangi lagi memiliki daun telinga memiliki gelenjar susu karena hewan mamalia ini termasuk hewan yang menyusui ya dan tubuh ditutupi oleh bulu atau rambut contoh hewan mamalia ya seperti kucing sapi dan kelinci kalian bisa menikupkan hewan mamalia yang lainnya baik selanjutnya hewan apa ini ya ini adalah hewan yang bisa terbang apa burung ya habis burung ini masuk pada kelas aves nama ini ya aves atau kelas burung karena burungnya bermacam-macam ada burung pipit ada burung partit ada burung bel burung elang dan lain-lain intinya mereka semua masuk pada kelas burung atau kelas aves nah yang ditunjuk oleh gajinya apa ya bagus paruh ya paruh selanjutnya apa ini burung memiliki kaki kaki memiliki lebih spesifik lagi memiliki cakar selanjutnya burung memiliki apa ini gambar apa ya ini gambar bulung burung memiliki bulung ya selanjutnya memiliki apa ini yang untuk terbang ya bagus sayap burung memiliki sayap sehingga ciri-ciri burung memiliki paruh memiliki sayap dan tubuh ditutupi oleh bulu inilah kelas aves atau kelas burung contohnya ayam bebek dan burung pipir coba kalian bisa sebutkan macam-macam hewan yang masuk pada kelas burung atau kelas aves baik ini kita lihat video tentang jenis-jenis paruh burung ya macam-macam bentuk paruh burung nah ini bentuk paruh burung yang berbeda-beda kita lihat dulu ya yang pertama dan kegunaannya pun berbeda-beda burung kolibri mempunyai paruh yang panjang untuk menghisap madu ya kalian bisa lihat burung kolibri itu pun biasanya burung flamingo berparuh bengkok kita bisa lihat paruhnya ini bengkok jadi bentuk paruh berbeda-beda paruh flamingo digunakan untuk mencari ikan di perarean yang berlumpur insya Allah ini adalah kebicaraan oleh sebetala yang memberikan paruh kepada burung berbeda-beda sesuai dengan bentuk makanannya bentuk besinya selanjutnya burung elang ini memiliki paruh yang runcing dan tajam untuk mengoyak mangsanya untuk menangkap maksa tapi yang memakainya maksa makan daging nah ini gambar apa ya tapi ini ada gambar komodo komodo seperti kadal buaya jika dia masuk kelas apa ya kelas reptilia kelas reptilia kita lihat ini lebih besar apa ini gambar apa silahkan kalian tebak ya ini sisik kulitnya bersisik reptil memiliki kulit yang bersisik ini apa ya ekor reptil juga memiliki ekor yang ditunjukkan anak panah ini apa reptil memiliki cakat memiliki kaki yang bercakar selanjutnya ini kakinya oke sehingga ciri-ciri reptil ia bergerak dengan cara melata dan tubuh dibukti oleh sisi ingat kita lihat sisi ini dia tidak memiliki daun telinga berkira dengan mamalia tadi dia memiliki daun telinga kalau reptil dan juga aves atau pirung mereka tidak memiliki daun telinga dan juga tidak memiliki kelenjar susu akhirnya mereka tidak menyusui contoh komodo penyu kura-kura itu sudah masuk kelas reptilia kelar kadal dan lain-lain baik sekarang ini gambar apa ini sangat familiar bagus ini adalah gambar katak katak masuk kelas apa kalau ada kelas mamalia kelas reptilia kelas apes kalau apa masuk kelas amphibia ingat ya kata masuk dalam kelas amphibia kalau kalian masuk kelas 4B kalau kata masuk kelas amphibia kita lihat apa ini berbesar kira-kira bisa kalian tebak kulit ya dia memiliki kulit kulitnya kita lihat disini lembab semacam ada airnya tapi sebenarnya semacam lendir supaya tubuhnya selalu basa selalu lempar apa ini ini namanya selaput renang kita tunggu lagi ini selaput renang selaput selaput untuk berenang baik selanjutnya nah ini apa ini gendang telinga reptil juga memiliki telinga dan juga gendang telinga tetapi mereka tidak memiliki daun telinga seperti mana mamalia oke baik selanjutnya apa ini kaki depan dan kata juga memiliki kaki belakang untuk mendorong mereka ketika berenang melompat ciri-ciri amplidi mereka hidup di dua alam silahnya yaitu di perairan dan di garat mereka juga mengalami metamorfosis tubuh mereka di kulit yang selalu lembab kita lanjutkan contoh dari hewan yang masuk kelas amplidi yaitu kodok dan kata kalian bisa cari tahu hanya cari informasi apa bedanya kodok dan kata kalau kalian sudah menemui ajaknya boleh ditulis di kolom komentar di bawah ini gambar apa bagus ini adalah gambar kecapung kalau anak-anak jawa biasanya menyebutnya kinjeng kecapung kecapung ini masuk kelas apa siapa yang bisa menebak jadi ada kelas mamalia reptilia apes kelas amplidi kalau kecapung masuk kelas 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 insekta atau serangga ya insek itu kalau bahasa indonesianya serangga ini bahasa ilmiahnya insekta kalau bahasa indonesianya serangga kecapung ini masuk kelas insekta atau kelas serangga ya selain kecapung kita bisa melihat contoh di sekitar kita seperti semut dia masuk serangga lebah itu juga sekelas serangga bagian ditunjukkannya apa bagian tubuh dari kecapung kepala selanjutnya kecapung memiliki apa ini memiliki kaki kakinya berat kita hitung 1 2 3 4 5 6 kakinya 6 ini serangga memiliki kaki 6 yang apa ini ya ini adalah badannya badan tentu kalian pernah menangkap kecapung boleh kalian bisa lihat secara langsung selanjutnya apa ini ya bagus sayap memiliki berapa sayapnya ada 4 betul 1 2 3 4 selanjutnya apa ini panjang panjang kayak helikopter ya ini adalah perutnya bukan ekor tapi perutnya kecapung tapi dia juga berfungsi sebagai kemudi untuk bergolok-golok membantu sayap nah ciri-ciri insekta tubuh terdiri atas kepala badan dan perut insekta juga memiliki 3 pasang kaki jadi total semuanya 6 sepasang antena dan beberapa jenis insekta memiliki sayap kalau semut ini kan tidak memiliki sayap tapi ada juga semut yang memiliki sayap contoh insekta dalam minua kita ada capung pupuk-pupuk semut lebah dan lain-lain nah ini gambar insekta dari jarak dekat oke bisa kelihatan seperti monster seperti monster padahal kecil ini kalau diperbesar seperti ini 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 juga belalang gambar belalang ini terlihat ada antenanya mata dan antena pada insekta seperti ini mata insekta memiliki mata majmuk apa itu mata majmuk yaitu mata yang bisa melihat ke arah yang berbeda tidak ini gila berbeda dengan manusia kita bisa hanya melihat ke arah depan atau sedikit ke samping tapi kalau insekta ini dari sini dia semacam parabol jadi dia bisa melihat ke arah manapun sesuai dengan matanya ke arah atas ke arah samping belakang depan bawah ini mata seluruh area ini bisa melihat kalau kalian punya kamera ada kamera fisheye nah itulah fisheye kamera fisheye lensa fisheye bisa menangkap gambar lebih luas daripada kalau lensanya lensa biasa inilah yang mata dari insekta mata majmuk mata ikan juga sama mata majmuk mata majmuk seperti ini kalau ini antena serangga berfungsi sebagai alat perabah dan benci ini mata dari seekor lalat yang diperbesar mulut insekta tentuk mulut insekta sesuai dengan jenis makanannya sama kayak burung tadi yang memiliki paruh yang berbeda tidak sesuai dengan jenis makanannya semuanya yang mendesain siapa ya Allah subhanahu masya Allah oke ini gambar apa ya ini adalah gambar nyamuk kita lihat bentuk mulut nyamuk disini seperti jarum kenapa Allah subhanahu ta'ala ngasih nyamuk mulutnya seperti jarum runcing karena untuk menusuk dan mengisap darah siapa yang pernah digigit nyamuk semuanya kayaknya tidak ada orang yang belum pernah digigit nyamuk sebenarnya tidak digigit kalau digigit pakai gigi kalau nyamuk ini menghisap bukan digigit digigit nyamuk padahal nyamuknya tidak punya gigi oke selanjutnya ini gambar apa ini gambar pupu pupu ini mulutnya dia seperti nyamuk tapi dia tidak runcing kenapa Allah tidak kasih dia mulut yang tajam kayak nyamuk karena cara mencari makannya berbeda dia tidak untuk menusuk tapi hanya untuk menghisap saja dengan nyamuk harus musuk kulit kalian dihisap darah kalian kalau pupuk berbeda dia tidak harus menusuk dia langsung hingga di bunga dia langsung menghisap matu atau nektar yang ada di bunga tersebut masyaallah untuk saran Allah subhanahu wa ta'ala selanjutnya ini gambar apa ya ini gambar mulut belalang loh ini kalau tidak punya jarum karena fungsinya berbeda dengan nyamuk dan juga kukuk-kukuk belalang ini makan dengan cara menggigit dan mengunyah kalau kalian pernah memegang belalang kalau ini silahnya jawanya walang krek ini dia suka menggigit dia punya gigi dia menggigit nah ini gambar mulut lalat gambarnya seperti ujung vakum cleaner kenapa gambarnya seperti vakum cleaner tidak seperti nyamuk lalat karena lalat ini mencari makan dengan cara menjilat menghisap bentang ya oke jadi kalau lalat itu menjilat atau dia menghisap makanya seperti vakum cleaner ini mulut lalat yang diperbesar bisa kalian lihat disini oke ini di belakangnya misalnya ada lalat nah kan di belakangnya misalnya ada lalat kalian kenal itu siapa betul pak bentang siapa yang dulu muridnya pak bentang boleh tulis di kolom di bawah sini ya cukup sekian dari buka didik assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati